Pemirsa Solidaritas Hakim Indonesia melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR di gedung DPR Senayan, Jakarta. Salah satu hakim bicara dengan nada tinggi karena merasa sudah 12 tahun mengadu tidak didengarkan. Ini saya harus kemukakan pimpinan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Justerani Pandi, saya dari pengadilan agama Tanjung Pandan dan kami yang hadir sini sudah mewakili dari seluruh elemen. Dan izin pimpinan, izin para anggota Dewan, kami di sini kalau suara kami agak tinggi, mohon maaf, bukannya kami mau berdebat dengan para pimpinan di sini, bukan kami mau berdebat dengan para anggota di sini. Kami di sini datang sudah menunggu 12 tahun, kami di sini sudah menunggu 6 tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami Pak. Jalan terakhir kami, kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Kami hakim Pak. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum. Tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan, sekali lagi saya mohon maaf. Kami bersuara tinggi, bukan mau. Tapi ini rasa kekecewaan kami sudah menunggu. 12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita makan. Ini kekecewaan kami Pak. Kami mau menjelaskan sedikit. Kenapa kami itu mengatakan kalau kami itu menerima gaji tanpa dasar hukum. Yang pertama kami mau menjelaskan sedikit yang sudah disinggung oleh koordinator tadi. Yang pertama pada tahun 94 ada peraturan pemerintah namanya peraturan nomor 33 tahun 94. Itu yang sudah dijelaskan. Tapi saya kembali jelaskan. Di situ posisi hakim adalah sebagai PNS. Sebagai PNS. Dan gajinya, gajinya itu 100% daripada PNS. Kemudian pada tahun 2012 keluar lagi yang namanya peraturan pemerintah nomor 94 tentang 94 tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas. Karena ini di sini melanggar makanya ada dari para eksponen yang juga hadir pada saat itu melakukan uji materil. Kemudian putusan dari uji materil menyatakan bahwa pasal 3 ayat 2, 3, dan 4 dan ayat 11, 11a sampai dengan 11e. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi Bapak, para anggota Dewan yang terhormat, sekali lagi maaf jika suara kami tinggi. Bukan Pak, kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok Pak, diubun-ubun Pak. Sampai kapan lagi kami memakan gaji yang tanpa dasar hukum Pak. Negara kita negara hukum Pak, pusing kami. Kami sudah ngadu kemana-mana. Ini makanya kami katakan sekali lagi, ini adalah langkah kami yang betul-betul kayanya mendapatkan angin segar. Angin segar bukan berarti kami cuma mau meminta kesejahteraan Pak. Ini rasa dari kekecewaan kami yang sudah lama menunggu Pak. Rasa kekecewaan kami. Betul-betul rasa kekecewaan kami. Terakhir Pak dari kami. Mudah-mudahan Pak, kalau seandainya ini belum diselesaikan Pak. Belum ada perubahan. Sampai kapan Pak kami begini sampai kapan? Kami bingung Pak. Sampai kapan Pak? Kami bingung. Kalau sudah ada pembahasan Pak di grup Pak. Kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Sudah ada Pak. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Terlalu emosional. Terima kasih itu dari saya dan ditambahkan oleh teman-teman koordinator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.